Selanjutnya kepada Bapak sebagai pemateri pertama dan sebagai dekan fakultas teknologi dan sebagai ketua PII chapter Kalimantan, monggo silakan Pak Doktor Isra Di Zainal untuk memberi materi dan sekaligus untuk memberi pengetahuan juga. Monggo, Pak Isra Di. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil ketua BKM yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji sukar keadaan Tawbah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan. Oleh karena hari ini kita bisa melaksanakan acara ini. Dan yang paling luar biasa kita kedatangan Prop Tresna. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak tahu siapa itu Prop Tresna. Prop Tresna itu, kalau kita bicara mesin di Indonesia, dia kosong satunya mesin. Karena ketua BKM Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi saya adalah salah satu wakil ketua beliau. Dan bagian anak mesin, itulah suhunya. Bapak adik-adik sekalian ini bersyukur bisa ketemu suhu. Saya sendiri kurang yakin Prop Tresna bisa hadir hari ini. Tapi luar biasa perhatiannya ke kita. Dan ini berkah bagi Unibah. Dan mudah-mudahan pertanda untuk kebaikan dan kemajuan Unibah ke depan. Jadi sekedar informasi Prop Tresna, Prop Aryo sekjen BKSTMI juga sudah bersedia untuk hadir dan membawakan materi. Jadi ada dua yang saling ketemu. BKM goes to campus. And Unibah FTI Mesin goes to national. Itu jadi semua sinergi. Jadi hari ini materi yang akan dibawakan. Jadi materi utama ini sebenarnya Pak Pongki. Saya cuma pengantar dan membantu beliau. Nah kita materinya itu terkait keselamatan mekanik pesawat angkat-angkut. Dan pesawat tenaga dan produksi. Dan ini Prop Tresna saya menginformasikan. Ini terobosan nasional di bidang teknik mesin. Ya karena kita istilahnya keselamatan mekanik pesawat angkat-angkut ini. Ini baru-baru aja keluar aturan terbaru. Peraturan Pementeri nomor 08 tahun 2020. Dan yang pertama membahasnya di Indonesia adalah teknik mesin. Unibah. Nah jadi ini juga kebetulan memang materi kurikulum yang ada. Ini salah satu plus atau kelebihan daripada teknik mesin Pak Pekutas Teknologi Industri Unibah. Di Kalimantan ini banyak workshop. Banyak perusahaan-perusahaan nasional dan internasional. Yang ilmu ini sangat berguna. Nah jadi kita ada tiga keselamatan mekanik pesawat angkat-angkut. Keselamatan mekanik pesawat tenaga dan produksi. Dan pesawat uap dan benjana tekan. Inilah nilai plus. Saya rasa Prop Tresna sebagai guru besar di teknik mesin dan sangat pengalaman. Itu tahu betul bahwa mata kuliah ini adalah spesifik. Dan ini sangat dibutuhkan oleh industri. Nah bicara terkait keselamatan mekanik ini juga pencerahan kepada adik-adik sekalian. Keselamatan mekanik itu punya makna bahwa mulai dari tahap desain. Jadi desain pesawat angkat-angkut, desain pesawat tenaga dan produksi itu harus sesuai dengan standar nasional dan internasional. Sesuai dengan persyaratan. Tidak sembarang yang bikin itu pesawat angkat-angkut, pesawat tenaga dan produksi. Hanya yang punya kualifikasi keinsinyuran yang bisa melakukan itu. Dan ini kita berikan kepada teknik mesin Unibah. Itu satu. Terus yang kedua, pesawat angkat-angkut ini kan ada di mana-mana. Di kegiatan konstruksi ada pesawat angkat-angkut. Di kegiatan workshop ada pesawat angkat-angkut. Nah, pesawat angkat-angkut itu adalah peralatan mekanik. Nah, adalah salah kalau misalnya anak-anak mesin itu tidak ngerti itu. Dan ini punya prospek yang sangat besar. Kemudian yang kedua, pesawat tenaga dan produksi itu di semua workshop itu pasti ada. Jadi, generator, mesin, prime mover dari generator itu adalah tergolong pesawat tenaga dan produksi. Mesin-mesin produksi dan mesin-mesin perkapas itu termasuk. Dan itu adalah salah satu yang akan ditemui oleh mahasiswa. Maknanya apa? Kurikulum Fakultas Teknik Mesin Universitas Balipapan itu visioner. Jadi, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian berusaha untuk menguasai itu. Karena kita tidak bisa terpisah dari itu. Yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada Protresna, kepada Pak Pongki, dan kepada Bu Suherna. Bahwa nanti secara slide akan disampaikan oleh Pak Pongki. Hanya saya secara garis besar. Kalau kita bicara pesawat angkat-angkut, itu kan dari namanya saja ada pesawat angkat dan pesawat angkut. Secara definisi menurut standar, itu adalah peralatan yang digunakan untuk mengangkat dan mengangkut. Di Indonesia, begitu pentingnya ini peralatan, sampai ada dua kementerian, sampai tiga kementerian yang membuat peraturan menteri khusus. Terkait bagaimana mendesain, bagaimana memastikan keselamatan dan keamanan daripada pesawat angkat-angkut itu. Di antaranya menteri-kementerian Naker. Jadi kementerian Naker menyatakan bahwa kalau ada crane di mana-mana, di tempat kerja, itu harus dipastikan keselamatannya. Kalau dia desain, gambarnya harus sesuai desain. Dan yang mendesain itu tidak boleh sembarang, harus seorang insinyur. Seorang insinyur yang dimaksud adalah seorang insinyur yang diakui oleh PII. Dan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ini, ini akan mendapatkannya itu semua. Terus yang kedua, kementerian kedua, kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Di offshore, di onshore, peralatan itu banyak sekali. Ini sangat vital di manapun. Jadi tidak salah adik-adik sekalian, ini didalami. Jadi ketika kita bicara pesawat angkat-angkut, berarti kita sudah bisa membayangkan tidak ada satupun pembangunan infrastruktur tanpa pesawat angkat-angkut. Saya kemarin webinar dengan Menteri PUPR, dia malah menyatakan bahwa sektor pesawat angkat-angkut dan operatornya itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Baru. Jadi Prop Tresna, selamat datang di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Oh iya, selamat datang. Ya, ini Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur dan insya Allah akan lagi. Terus ada pesan dari Dirjen di Kementerian PUPR, bahwa Kalimantan Timur masih kekurangan insinyur secara kualitas dan kuantitas. Dan salah satu insinyur yang dibutuhkan adalah insinyur mekanik. Insinyur mekanik yang mana? Yang memahami dan mengetahui keselamatan mekanik. Yang kedua, saya akan bicara terkait pesawat angkat-angkut, foglip, tower kren, intinya apapun itu yang dipakai untuk mengangkat dan mengangkut. Yang kedua, pesawat tenaga dan produksi. Nah, pesawat tenaga dan produksi ini, ini punya makna sebenarnya permesinan. Jadi semua yang terkait mesin-mesin itu, itu kita golongkan pesawat tenaga dan produksi. Mesin mobil, mesin generator, itu pesawat tenaga. Kemudian pesawat produksi, itu semua mesin-mesin produksi. Jadi apapun yang kita lakukan untuk memproduksi sesuatu, itu teknik mesin-mesin. Dan itulah yang menjadi aspek penting bagaimana anak FTI Uniba perlu mengetahui itu. Tidak ada satu penindustri yang biasanya tanpa workshop. Dan semua workshop itu punya peralatan itu. Ini sekedar informasi Pak Prof Tresna. Saya kebetulan dengan Pak Pongki ini, selain sebagai dosen, aslinya sebenarnya seorang pengusaha. Jadi ini sekedar gambaran. Jadi kalau kami punya mahasiswa di teknik mesin atau di FTI ini, kami selalu mengajarkan Pak Prof, kecerdasan intelektual. Satu, kecerdasan intelektual punya makna. Semua ilmu-ilmu keteknikan mesti mereka pahami. Yang kedua, kami memberikan kecerdasan finansial. Bahwa mereka harus tahu bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan duit dengan cara-cara yang benar. Jadi di balik papan ini, Prof. Jadi untuk memeriksa keselamatan mekanik untuk pesawat produksi saja, itu satu workshop. Itu sudah kurang kalau 100 juta satu kali periksa. Satu workshop. Mesin las itu termasuk pesawat tenaga dan produksi. Jadi ini Pak Pongki makanya selalu pakai maju baru itu, ya kalau misalnya satu workshop saja itu sudah dapat. Dan itu berulang, ada berapa perusahaan di Indonesia? Puluhan ribu. Jadi anak-anak sekalian pelajari itu. Itu sebuah ilmu yang sangat mahal. Belum lagi pesawat angkat-angkut. Kalau gaji kita 15 juta, ada dua crane di workshop, itu sudah 10 juta. Nah, apalagi kalau misalnya di Migas, itu sudah 15 juta. Sudah kali gaji dosen ya, Prof. Jadi, itu maknanya, mesin perkakas yang dipakai untuk bekerja, itu juga pesawat tenaga dan produksi. Itu saja sebagai pengantar. Yang penting kita diskusi secara lancar, secara benar. Nanti secara online dan presentasi akan disampaikan Pak Pongki. Nanti juga saya akan backup. Saya sebagai dekan Fakultas Teknologi Industri, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ke Prof. Tresna atas waktu yang saya rasa kalau bukan karena cintanya kepada mahasiswa dan kepada mesin forever, saya rasa tidak akan pernah hadir. Ya kan? Nah, inilah. Kita sekarang adalah, kalau misalnya kita bicara imam, Prof. Tresna itu imamnya, kita adalah makmunnya. Jadi, mari kita majukan FTI Unibah dengan Prof. Tresna, Prof. Ario, dan beliau bukan dari guru besar sembarang, guru besar Lightning Machine Universitas Indonesia. Saya secara pribadi dekat dengan beliau, karena beliau ketua, saya wakil. Sebagai dekan, terima kasih atas kedatangannya. Sebagai wakil ketua, waduh, makasih banyak. Itu saja kita akan kembangkan dengan diskusi. Tidak apa saya singkat, padat, dan jelas. Yang penting, semangatnya. Saat ini, era digital. Era digital memungkinkan semua bisa akses. Semua bisa pintar dari manapun. Catatan, siapa yang paling rajin belajar, siapa yang paling rajin berpraktek, itu akan jadi orang hebat, dan jadi orang pintar. Ini saja sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi, kepada Prof. Tresna, terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya, dan mohon kehadirannya untuk tetap diskusi sedikit. Yang penting nanti diskusinya. Terus kepada Pak Pongki, atas waktunya, biasanya kalau saya cari ini Prof, dia di sekitar Lampu Merah, tapi tidak tahu Lampu Merah di mana. Biasanya Lampu Merah di sekitar Jakarta. Terus terima kasih kepada Ibu Suwerna, ini luar biasa. Ini sudah sering aktif di BKM, Prof. Jadi dia ikut di pelatihan-pelatihan BKM. Kemudian Panitia, yang luar biasa, ini Anda salah satu yang pertama lakukan, jadi himpunan yang pertama lakukan di Kalimantan ini, teknik mesin. Do the best, kita semua backup. Saya, Pak Pongki, Prof. Tresna, ada di belakang saudara-saudara. Saya, dan Prof. Ario, ada di belakang saudara-saudara. Saya, dan BKM, Persatuan Insinyur Indonesia, ada di belakang saudara-saudara. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya, Pak Israadi. Saya, apa namanya, ingin sharing sedikit ya. Siap, Prof. Tadi saya lupa, apa namanya, bahwa ada, apa namanya, mesin, mesin angkat dan angkut, dan kemudian pesawat tenaga dan produksi. Nah, itu saya pikir merupakan suatu, apa namanya, suatu, sangat mekanikal gitu ya. Sangat mekanikal. Jadi, apa namanya, betul-betul ini adalah suatu pengetahuan yang sangat penting buat seorang mesin. Apa namanya, bisa dia crane, bisa dia conveyor, dan justru di sini, apa namanya, pemahaman, apa namanya, ilmu dasar, mekanik. Nah, ini seringkali mahasiswa juga tidak punya sense, belum punya sense. Karena di dalam crane, conveyor, kemudian, apa namanya, alat-alat elevator, eskalator, dan sebagainya. itu, apa namanya, sangat penting mahasiswa mempunyai sense di dalam, apa namanya, mengenai masa yang bergerak, dan kemudian, yang disebut dengan energi per waktu atau daya. Nah, ini sering, apa, pengalaman saya 30 tahun lebih mengajar itu, permasalahan sense ini nggak, nggak betul-betul melekat. Nah, ini yang, apa namanya, harus diberi challenge pada mahasiswa, ya, dia mampu mempunyai sense, gitu ya. Kadang-kadang, unit satuan saja, itu ya, mahasiswa itu nggak, apa namanya, betul-betul harus diberi penjelasan mengenai, apa namanya, satuan British dan satuan SI. Ya, itu selalu kesalahannya itu di dalam menghitung daya. Ya. Apa namanya, ini saya bilang, apa namanya, sesuatu bobot, katakan, apa, bisa terjadi kesalahan, katakan bobot conveyor yang mencapai 5 ton, katakan. Tapi itu karena kesalahan di dalam, apa, unit yang dipergunakan, antara British dan sistem internasional, itu didapatkan, katakan, dayanya lebih, lebih kecil dari, apa namanya, katakan, brio gitu, brio itu berapa itu power-nya, horsepower-nya, ya kan, sekitar 80 horsepower. Nah, itu bisa kejadian loh, pendapatnya lebih kecil dari itu, gitu. Nah, ini kan berarti nggak punya sense, gitu. Loh, ini beratnya 5 ton, kalau brio, paling nganggut, paling besar, katakan, hampir 1 ton, sebobotnya, gitu. Nah, ini sense, sense mechanical yang sangat berbahaya di dalam apa namanya, mendesain. Jadi, ya apa namanya, betul-betul mechanical sense yang sangat penting, ya. Seperti kren, conveyor, dan apalagi, nah, kemudian berhubungan dengan pesawat tenaga, ya. Jangan sampai salah perhitungan dibelinya, apa namanya, suatu motor listrik yang 50 horsepower, gitu loh. Ya, pasti nggak keangkat, itu. Nah, ini yang saya bilang merupakan suatu sense mechanical. Itu berulang-ulang, dari tahun ke tahun, itu hal yang sama. Ya, tentu, apa namanya, waktu, apa, fisika dasar, itu tidak, 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 apa namanya, tidak strong bener membangun sense. Sense, ya, membandingkan satu, ini kan, apa namanya, seperti Newton lah, apa namanya, menghayal itu, ilmunya, benar-benar, sehingga, mahasiswa itu tidak melakukan satu kesalahan. Check and recheck itu penting, gitu ya. Sama. Kok hasilnya, nah, itu harus, mahasiswa mempunyai suatu sense, Nggak mungkin, no. Ya, misalkan, di dalam perhitungan cepat, mahasiswa harusnya bisa memahami bahwa suatu alat angkut itu kan ada friksi-friksi, sehingga dia bisa mengasumsikan bahwa, oh, kalau ini, apa namanya, friksi-friksinya diatasi dengan satu, apa namanya, satu puli, ya, sehingga friksinya menjadi berkurang. Kemudian pulinya pakai lacher yang, apa namanya, lebih smooth, maka friksinya lebih berkurang. Tapi overall, kita bisa, harusnya dia, dari masa yang itu sudah bisa memperkirakan bahwa, oh, kira-kira 0,5 masa yang diangkut, gitu kan, karena ada sistem, apa namanya, mechanical part yang ada di sana. sehingga secara kasar bisa dihitung 0,5 itu rule of thumb yang katakan di dalam, apa namanya, conveyor, kalau ada koper-koper di atas, ya kita, kalau masa yang diangkut, itu kira-kira 0,5 kali jumlah koper itu. Kemudian kita kali kecepatan, maka dapatlah dayanya. Nah, hati-hati lagi daya di sini. Apa namanya, kan di situ ada, kalau SI itu, nah ini, ini satu sense yang berulang-ulang mahasiswa sering. Nah, ini yang perlu dijelaskan, kalau sudah menghitung, ya bandingkan dengan yang lain, gitu ya. Apakah itu truk, apakah itu, ini, sehingga mereka betul-betul, wah, ya bisa membayangkan di dalam hati sanubarinya, oh, yang namanya 100 horsepower itu seberapa besar. Nah, ini yang perlu, apa namanya, pemahaman yang betul-betul paripurna pada mahasiswa. Demikian, ini yang saya perlu sampaikan, gitu. Sehingga nanti di dalam pemilihan pesawat tenaga juga tidak terjadi suatu kesalahan. Juga di dalam memperkirakan pesawat produksi, ya, apakah itu mesin pres dan sebagainya, itu juga tidak terjadi suatu kesalahan. Itu betul harus di, mempunyai sense dan, apa namanya, kalau melakukan forming, itu sudah bisa diketahui, itu berapa ini, apa namanya, mesin pres yang harus kita sediakan. demikian, itu tambahan dari saya untuk para mahasiswa, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Prof. Tresna, kebetulan saya tersinggung ini sebagai pengajar fisika tekniknya, Prof. Yang, tapi memang selalu saya bilang sama mahasiswa, oke, belajar konversi satuan, belajar konversi, belajar konversi. Nah, konversi satuan, itu tadi Anda dengar sendiri ya, dari Prof. Tresna semuanya, Terima kasih, Prof. biar mahasiswa kita lanjut ke pemateri kedua dan pemateri utama. Bisa meninggalkan ini? Boleh, terima kasih banyak, Prof. Pak Israji. Prof, terima kasih banyak, Prof. Ya, luar biasa. Bentar, kita foto bersama dulu, Prof. Sekarang ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kamil ya. Siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikumussalam. Warahmatullahi Prof. Sukses selalu. Sehat selalu. Makasih. Sampai ketemu lagi, di seri 2 ya, Prof? Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.